Tidak ada Indonesia kalau tidak ada orang Cina Tidak mungkin ada Indonesia kalau tidak ada orang Cina Sunan Gunung Jati itu kalau dari neneknya itu Cina Dinikah oleh Habib dari Pakistan Bukan Habib Abdullah Azmat Khan As Morokondi, As Samarkandi Bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadromi Tidak ada Azmat Khan Al-Khan Bukan Azmat Khan Punya anak Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Syarif jelas itu nasabnya Bukan Habib Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu dipanggil oleh dinasi Ming Dinasi Ming dengar ada orang sakti di Cirebon Panggil Sampai sana suruh nebak ada perempuan hamil Anaknya sendiri namanya Ontin Ayo tebak Hamil, hamil berapa bulan? 7 bulan Eh goblok Ini gak hamil gak apa ini Saya kasih bokor aja ini Yaudah kalau goblok yaudah gak apa-apa lah Sunan Gunung Jati keluar Si anaknya Ontin masuk ke kamar mau melepas bokor Hamil betulan Percaya silahkan gak gak apa-apa ini Istrinya 571 istrinya Gak apa-apa, gak apa-apa Raja gak apa-apa Marah dia berangkat Eh sahabat kerawang situ Ada santrinya Syekuro Orangnya Kutilang Kuning Tinggilang Manusia itu bahasa Arabnya insan Insan kata benda Kata kerja Kata kerjanya Anas Gak usah kasih urbani rum Anas gitu aja Ejectifnya Anis Kalau maskulin Gak usah Bawa Baswedan Gak usah Iya memang Jadi insan itu kata benda Kata kerjanya Anas Ejectifnya Kalau maskulin Anis Kalau feminin Anisah Anas Anis Anisah Insan Maknanya Harmonis Jadi manusia itu Makhluk yang diceritakan oleh Tuhan Membawa amanah yang sangat mulia Sebelum amanah agama Buddha atau Islam Sebelum amanah Ilmu pengetahuan Sebelum amanah kehidupan Keluarga Amanah yang paling melekat Dari lahir sampai meninggal dunia nanti Menegakkan Insaninya Kemanusiaan Lintas agama ini Lintas agama siapapun Nah Nah anda ini undang saya terlambat sebenarnya Saya pernah Di hotel Marriott Hongkong Yang undang saya Master Ching Kung Yang hadir 8000 biksu Iya Dan saya Berhentang oleh Master Cheng Yen Ya Buddha Sisi Di Taiwan Saya ditemuin Satu jam lebih Katanya orang biasanya Semper 4 jam Ya ngomong-ngomong enak lah Kira-kira Oh iya Mbak Murid Rator Mbak Pudi ya Mbak Rata Pudi Terima kasih Sekarang Islam Islam berasal dari kata Salam Damai Salam Atau dari kata Salamat Menyelamatkan Makanya orang Islam Orang yang kanan kirinya Masyarakatnya Selamat dari orang itu Kalau kanan kirinya terganggu Dengan orang itu Ya bukan orang Islam Ya Islamnya KTPnya Islam KTPnya Terus sebenarnya bukan orang Islam Kalau mengganggu Ketenangan masyarakat sekitarnya Kalau orang Muslim Orang yang Kanan kirinya Masyarakatnya Lingkungannya Merasa aman Dengan adanya orang tersebut Itu Muslim namanya Atau yang sekali lagi Islam Apa Damai Selamat Dan menyelamatkan Selamat dan menyelamatkan Itu Islam namanya Oleh karena itu Sekali lagi kesimpulannya Islam tidak mengenal Radikalisme Islam tidak mengenal Ekstremisme Islam tidak mengenal Terorisme Itu belakangan itu Yang kita tahu lah Yang bikin siapa Kita tahu semua Tidak langsung Dari perutnya masyarakat Islam Ada yang Ada yang bikin itu Apa itu ISIS Al-Qaeda Itu yang bikin Ada tangan-tangan Up ke luar sana Bukan murni Kelahir dari masyarakat Islam Tidak Nah Nabi Muhammad Setelah di Mekah 13 tahun Hanya mendapatkan Pengikut Kurang lebih 120 orang Maka beliau Pindah ke kota Yathrib 485 km Utara Mekah Masuk ke sana Ternyata Menjumpai masyarakat Yang plural Ada Muslim Pendatang Muhajirin Ada Muslim Asli peribumi Namanya Ansor Ada Muslim Ada lagi Non-Muslim Yahudi Tiga suku Pelarian dari Sinai Ketika Nabi Musa Udah wafat Yahudi Bercera-berai Tiga suku Ke kota Yathrib Maka Nabi Mewetuskan Bahwa Kalau mau dengar Bahasa Arabnya Begini Pak Kalau mau dengar Bahasa Arabnya Ini keputusan Muhammad Sesungguhnya Satu umat Jadi 15 abad yang lalu Nabi Muhammad Telah mencoba Dan berhasil Membangun Sebuah komunitas umat Yang lintas agama Lintas budaya Diikat dengan Ikatan kesamaan Visi dan misi Bukan konstitusi agama Bukan konstitusi kesukuan Dan berhasil Suatu ketika Ada orang Islam Bertengkar dengan orang Yahudi Eh orang Islam mukul Mati si Yahudi ini Enggak Enggak sengaja bunuh Enggak sengaja Tangannya besi juga Mati Nabi Mara besar Dengan mengatakan Barang siapa Membunuh Non muslim Berhadapan dengan saya Dan barang siapa Berhadapan dengan saya Tidak akan Selamat masuk sorga Terkenal Oh iya Tadi Pak Pak Ponijan Sering mengatakan Kata kafir Keputusan Musyawaroh Nasional NU Tahun berapa Mas Andi Di Banjar Tahun 2000 2020 Nah Tidak munas Di Banjar Banjarnegara Banjarnegara Patroman ya Citang Citangkolo Pesantren NU memutuskan Tidak boleh Memanggil Yang beda agama Dengan kata-kata Kafir Tapi Non muslim Keputusan Musyawaroh Tidak boleh mengatakan Oh iya kafir Tidak boleh Wahai non muslim Nah Jadi Nabi Muhammad Membangun negara Bukan negara Islam Bukan negara Arab Negara Madinah Dari kata Madani Mutamadin Apa Negara yang Masyarakatnya Beragama Berakhlak Berbudaya Dan sejahtera Maksubur Makmur Itu namanya Madani Masyarakat Madani Utama Din Negaranya Namanya Madinah Nah itu selesai Karena singkat sekali ya Orang Ya Enggak sebentar Belum Itu yang Nabi Muhammad selesai Yang Jawa Nabi Muhammad Pernah pesan Saya pun sampe iri Utlubul ilma Walau bisin Cairah ilmu Ke negeri Cina Kenapa Enggak bilang Gerik Kenapa Enggak bilang Ejib Waktu itu kan Maju juga Negara Gerik Dan Ejib Kenapa Bilang Cina Oh rupanya Nabi Muhammad tau Sekarang ini Si Jinping Luar biasa Sekarang sudah ada Kereta api yang Seribu kilometer Satu jam Udah Lagi 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 Nah ini Luar biasa Yang pertama Yang pertama kali Membawa Islam Kesini Itu orang Cina Jadi Ada utusan Belum Masih lama Masih lama Ada utusan Dari mana Dari Kubraikan Dari Mongolia Menghadap negara Kertanegara Di Singosari Muslim Yang diutusan Muslim Namanya Mangki Eh dipotong Dua telinganya Orang Raja Kertanegara Pulang Raja Kubraikan Marah Ngirim utusan Pasukan Campur Ada cinanya Ada apanya 10 ribu Pasukan Setahun kemudian Komandanya Tiga Muslim semua Namanya Ikamize Sipi Kausing Tiga orang ini Sampai di Singosari Malang Sampai di Malang Singosari kan Malang tuh Ternyata Singosarinya Sudah gak ada Kertanegara Sudah kalah Orang Jaya Katuang Raja Doho Kediri Jadi Pasukan Cina Bengong Ini mau balas dendam Ke siapa Jumpa dengan Seorang pemuda Namanya Raden Wijaya Bapak Ini mau Balas dendam Kertanegara kan Iya Sudah gak ada Kertanegaranya Malang kerajaan Singosari pun Sudah bubar Dikalahkan oleh Doho Kediri Jaya Katuang Kalau mau balas dendam Ayo Jaya Katuang Kita serang Menurut ini pasukan 10.000 pasukan Cina ini Doho diserang Kalah Jurnal Barang tentu Kalah Doho nya Berdilah negara Majapahit Jadi Majapahit itu Tidak akan mungkin Ada Majapahit Kalau tidak ada Pasukan Cina Tidak ada Gajah Mada Kalau tidak ada Majapahit Tidak ada Sumpah Palapa Kalau tidak ada Gajah Mada Tidak ada Sumpah Pemuda Kalau tidak ada Sumpah Palapa Tidak ada 17 Agus 1945 Kalau tidak ada Sumpah Pemuda Artinya Jali Tidak ada Indonesia Kalau tidak ada Orang Cina Gak mungkin Ada Indonesia Kalau gak ada Orang Cina Cerita urutan Kan gitu kan Jadi ada Majapahit itu Kan ada Rantai Wijaya Tadi Yang Bohongnya Tidak nipu Nipu Merayu Orang Cina Yang 10 ribu itu Nyerang Doho ke diri Itu satu Yang kedua Sejak berdirinya Majapahit Sudah ada Orang Islam Di dalam Negara Kerajaan Tapi tidak berdakwah Tidak mengajak Untuk sendiri saja Nah Masa dakwah datang Pertama kali Kiai Direngas Dengklok Krawang Itu Cina Namanya Hasanuddin Islam Raja Pajajaran Prabu Siliwangi Raja Pamanah Rasa Marah Agama apa ini Haji Hasanuddin Disebut Syekh Kuro Kuro itu Kori Pembaca Quran Kuro itu Kori yang Baca Quran Marah dia Berangkat Eh saya berkerawang Situ Ada santrinya Syekh Kuro Lagi baca Quran Suaranya Enak Lagunya Enak Dilihat Orangnya Kutilang Kuning Tinggi Langsing Namanya Subang Larang Betul 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 Sejarah Betul Namanya Subang Larang Cina juga Itu Itu Raja Siliwangi Jangan Jangan Mau Membunuh Syekh Kuro Malah Kelepek Kelepek Untuk Saya Saja Dikawin Ya sudah Tapi Syaratnya Anda Masuk Islam Ya sudah Masuk Islam Terjadi Pernikahan Raja Siliwangi Prabu Pamanah Rasa Dengan Nyi Subang Larang Yang Muslimah Dia Masuk Islam Jadi Istrinya Tiga Satu Hindu Namanya Ambit Ambit Kasih Dua Buddha Namanya Ratu Acih Tiga Muslim Namanya Subang Larang Itu Raja Siliwangi Nanti Yang Muslim Ini Punya Anak Tiga Yang Terkenal Satu Prabu Kian Santang Yang Islam Seluruh Orang Sunda Kedua Kucir Bon Yang Sakti Itu Ketiga Perempuan Syarifah Muda Imrar Santang Dinikah Oleh Habib Dari Pakistan Abdullah Azmat Khon Punya Anak Sunan Gunung Jati Jadi Sunan Gunung Jati Itu Kalau Dari Nenek Itu Cina Itu Sudah ada Belum 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 Raja Fattah Ya Brawijaylim Raja 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 Pak Mana Majapahit Istrinya 571 Istrinya Gak apa Gak apa Raja Gak apa Wah Ini Waktunya Gak ada Aduh Padahal Itu Nanti Syarif Sunan Gunung Jati Itu Dipanggil Oleh Dinasi Ming Dinasi Ming Dengar Ada Orang Sakti Di Cirebon Panggil Sampai Sana Suruh Nebak Ada Perempuan Hamil Anak Tidiri Namanya Ontin Hamil Hamil Berapa Bulan Tujuh Bulan Eh Goblong Ini Gak Hamil Gak Apa Ini Saya Kasih Bokor Aja Ini Yaudah Kalau Goblong Sunan Gunung Jati Keluar Si Anaknya Ontin Masuk Ke Kamar Mau Melepas Bokor Hamil Betulan Percaya Silahkan Gak Gak Apa Ini Terus Ringkat Cerita Hamil Tujuh Bulan Sunan Gunung Jati Pulang Ke Cirebon Ini Ontin Rindu Kangen Minta Dikawin Dengan Syarif Jato Sunan Gunung Jati Akhirnya Sunan Gunung Jati Mutuskan Melahirkan Dulu Saya Gak Mau Mengawin Begitulah Akhir Kawin Namanya Ontin Punya Anak Kuning Kuning Ditinggal Di 28 Kilometer Selatan Cirebon Maka Disebut Kuningan Eh Kalau Brawijaya Lima Punya Istri 50 71 Di Antara Istri Ada Yang Islam Namanya Darawati Atau Kalau Orang Jawa Namanya Dewi Retno Punya Anak Laki-laki Namanya Jin Bun Nakal Maklum Ibunya Cina Nakal Pantes Nakal Dia Keluar Kerajaan Majapahit Di Mojokerto Jalan Ketimur Masuk Islam Ketemu Dengan Sunan Amper Masuk Islam Lima Tahun Belajar Islam Hapal Quran Permisi Akan Kerajaan Islam Silahkan Maka Kerajaan Pertama Demak Bintoro Itu Kerajaan Islam Di Jawa Pertama Itu Dari Situlah Kita Tahu Bahwa Betapa Jasa Besar Masyarakat Kita Yang Berdarah Cina Terhadap Perkembangan Agama Islam Terutama Di Jawa Dan Sekitarnya Walhasil Tanpa Cina Tidak Di Indonesia Dan Tanpa Cina Islam Tidak Sebesar Ini Di Indonesia Ini Betul Serius Dan Beberapa Wali Juga Termasuk Sunan Bo Nang Bo Nang Itu kan Turunan China Karena Waktunya Sudah Habis Panjang Panjang Kalau Mau Cerita Dongeng Banyak Sekali Kunjungannya Mazinghe Atau Sampokong Ke Nusantara Tujuh Kali Ke Cirebon Juga Membangun Wihara Yang Paling Kuno Di Cirebon Ada Itu Di Gunung Talang Masih Ada Panjang Sekali Dongeng Ini Nanti Lain Kali Insya Allah Kita Sambung Lagi Terima Terima kasih Mohon maaf Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wow Luar biasa Materi Yang telah Disampaikan oleh Kiyairi Sa'id Sebelumnya Silahkan kepada Teman-teman yang Muslim Untuk Melakukan Pembatalan Puasanya Silahkan Kiai Setelah ini Kita akan Melanjutkan Sesi Tanya Jawab Ya Pertanyaan Nanti kita Akan Batasi Kiai Baik Kita lanjut Di sesi Berikutnya Saya berikan Dua Penanya Silahkan Jadi pada Tahun 2019 Lalu Pak Kiai Di tempatku Itu Di Lombok Barat Desa Mariji Di atas Bukit Sana Di kampung Jadi Pernah Ada Salah Satu Figur Yang Mencalonkan Diri Untuk Menjadi Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Jadi Kampanyenya Sangat Masif Dan Kebetulan Mohon maaf Kami minoritas Di sana Dan Islam Merupakan Mayoritas Dan Di sana Itu tidak Pernah Ada Anggota DPRD Di desa Kami Itu Padahal DPT Di desa Kami Itu Cukup Untuk Mengantarkan Satu Wakil Dan Kebetulan Pada saat Itu Ada Putras Tempat Yang Mencalonkan Diri Dan Kemudian Kampanyenya Sangat Masif Ya Selang Pokoknya Berbulan-bulan lah Kampanyenya Berjalan Dan Semua Mengiakan Hampir semua Mengiakan Termasuk dari Saudara-saudara kita Yang muslim Akan Tetapi Hamin Satu Minggu Pemilihan Pak Kiai Datanglah Salah Satu Caleg Dari Luar Desa Tersebut Dan Kemudian Menyatakan Dalil Haram Hukumnya Orang Islam Memilih Pemimpin Yang Kapir Bahasanya Karena Kalau Bahasa Kiai Non Muslim Kalau Bahasa Mereka Kapir Dan Yang Ingin Saya Minta Tanggapan Bagaimana Kemudian Tanggapan Kiai Terkait Soal Tersebut Dan Kemudian Jika Ini Benar Bagaimana Kita Sebagai Minoritas Untuk Menanggapinya Dan Jika Ini Salah Bagaimana Langkah-langkah Yang Kemudian Bisa Kita Lakukan Terima Kasih Silahkan Kiai Dapat Langsung Dijawab Tidak Benar Agama Dijadikan Alat Politik Sama Sekali Tidak Benar Dan Itu Hal Yang Terkutuk Dalam Al-Quran Maka Saya Satu-satunya Orang Yang Terang-terangan Menolak Gerakan 2-1-2 Barangkali Yang sama Banyak Tapi Terang-terangan Terang-terangan Ngomong Hanya Saya Waktu Itu Kenapa Mereka Mengatakan Kebangkitan Islam Bukan 2-1-2 Bukan gerakan Kebangkitan Islam Gerakan Politik Kenapa Karena Solatnya Di masjid Eh Tidurnya Di masjid Solatnya Di Monas Kebalik Itu Kalau betul-betul Kebangkitan Islam Tidurnya Di Monas Di jalan Di lapangan Solatnya Di masjid Jelas Sekalanya Agama Itu Politik Jelas Waktu Itu Orang Berangkat Dari Bekasi Atau Dari Tangerang Atau Dari Bogor Mau Kemana Jakarta Apa Solat Jumat Dimana Besok Di Monas Dan Nanti Malam Ini Tidurnya Dimana Di Masjid Ini Kebalik Jadi Oke Terserah Itu Tapi Yang Jelas Itu Bukan Kebangkitan Islam Sangat Ngeri Kalau Segala Masalah Kalau Agama Dijadikan Alat Tersegala Masalah Sangat Mengerikan Akan Halakan Segala Cara Ucapan Kafir Ucapan Murta Akan Keluar Semua Dari Murta Mereka Nanti Bukan Agama Tapi Politik Atau Bisnis Atau Suku Jadi Agama Tidak Boleh Digunakan Untuk Politik Tapi Agama Mengarahkan Agar Berpolitik Dengan Baik Percuma Beragama Islam Kalau Hanya Sorbanya Besar Tapi Hatinya Kotor Percuma Misum 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 Nyacimaki Percuma Agama Membangun Spiritual Agama Pertama Membangun The Mata Batin Yang Bisa Membedakan Mana Baik Mana Buruk Kalau Sudah Bisa Maka Akan Estafet Pada Conscience Moral Akan Mendorong Kita Berbuat Baik Terakhir Akan Ada The Dapper Of Hat Nurani Yang Memutuskan Kita Baik Atau Buruk Itu Agama Itu Jadi Agama Tidak Boleh Digunakan Untuk Politik Tapi Agama Mengarahkan Agar Berpolitik Dengan Baik Itu Saya Kira Wow Luar Biasa Dengan Penghormat Kepada Kiai Silahkan Menyampaikan Closing Statement Percuma Percuma Beragama Beragama Kalau Tidak Untuk Kemanusiaan Percuma Masjid Bewah Besar Kalau Kanan Kirinya Orang Orang Miskin Percuma Gereja Bersalib Mas Kalau Kanan Kirinya Anak Anak Yang Kurus Kering Kurang Makan Percuma Wihara Besar Tapi Wihara Biasanya Enggak Besar Ya Besar Sengsara